Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna DPR RI. Sejumlah anggota menyuarakan perlunya hak angket untuk mengurai indikasi dugaan pelanggaran dalam penyelanggaran pemilu 2024. Lantas bagaimana peluang bergulirnya hak angket ini telah bergabung bersama kami anggota DPR RI dari PKB Yanuar Prihatin, kemudian anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Herman Khairon dan juga pakar politik Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya kita mau mulai dulu ke Bang Yanuar. Bang Yanuar, fraksi Anda ini merupakan salah satu fraksi yang mengusulkan hak angket untuk penyelidikan kecurangan pemilu. Apa dasarnya? Yang pertama gini mbak, apa sih sebetulnya supaya hak angket ini bisa jalan? Ini juga supaya kita gak simpang siur ya. Sebetulnya hak angket itu bijak jalanan itu kan karena 4 syarat. Yang pertama menyangkut soal yang penting strategis dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Masa depan bangsa dan seterusnya. Jadi kalau kamu nisaharat ini kan gak bisa dia diajukan hak angket. Kemudian yang kedua, dia bertentangan dengan undang-undang. Artinya di lapangan ada hal-hal penting yang dianggap melanggar undang-undang. Yang ketiga, cara administratif dia harus diajukan minimal oleh 25 orang dari beberapa fraksi. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusannya pun itu minimal di rapat paripun. Harus dihadiri setengah dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh setengah jumlah anggota yang hadir juga. Nah kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, ya gak bisa jalan hak angket. Syarat yang pertama, pemilu tergolong gak sebagai soal strategis, soal penting, soal yang berdampak kepada suasana kemasalahan bangunan. Kemudian yang kedua, apa namanya, ada gak hal-hal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Nah ini tentu saja memerlukan kejelasan, memerlukan duduk bersama, kejeniaan bersama. Tujuannya cuma satu kok. Agar seluruh residu yang dihasilkan dari proses pilpres dan pilek ini, ayo kita kelirkan sama-sama supaya tidak berefek panjir. Nah Pak Yanwar dari PKB sendiri, sebetulnya sudah satu suarakah ingin mengajukan hak angket atau hanya baru individu-individu di fraksi PKB yang menyuarakan soal hak angket ini? Pak Yanwar. Ya PKB solid, Pak. PKB sejak awal kan sudah berpendapat, berpandangan bahwa hak angket ini adalah bagian dari konstitusional, hak-hak BPR yang bisa kita teruskan. Karena ini hal penting, hal strategis. Jadi kita berpandangan bahwa ini bukan soal besar, ini hal biasa saja dalam proses parlemen, diskusi di parlemen. Apalagi ini kita baru selesai pemilu. Jadi ini norma-norma saja buat kita. Oke, artinya ini merepresentasikan partai ya? Artinya PKB ini mengusulkan untuk hak angket itu ya? Bang Yanwar ya? Itu yang kami tanyakan? Iya, iya, betul. Iya, iya, betul. Lantas kalau fraksi-fraksi yang lain sudah ada komunikasikah PKB dengan fraksi-fraksi yang lain? Fraksi-fraksi mana saja yang setuju untuk menyodorkan hak angket ini? Pak Yanwar? Iya, sementara ini kan komunikasi terus berjalan. Komunikasi itu tentu saja kita perlukan supaya yang tadi disampaikan Pak Herman Hoiron di rapat paripunna juga, kita kelirkan juga bahwa hak angket tidak serta mata soal hak angket. Tapi ini apa topiknya, apa itunya, apa arahnya, apa tujuannya. Tentu ini yang begini-gini kan memerlukan diskusi, memerlukan istilahnya pendalaman dan seterusnya. Supaya kita nggak salah paham dengan hak angket ini. Karena di luaran kan beredar hal-hal yang aneh-aneh. Pemajulan presiden lah, menolak hasil pemilu dan seterusnya. Ini kan jadi liar di luar kira-kira. Oke, Bang Yanwar, nanti kita akan coba dalami lagi tadi ada beberapa hal yang belum tergali ya. Tapi kita mau menuju ke Bang Herman dulu. Bang Herman, fraksi demokrat ini kan juga merupakan salah satu fraksi yang menolak ya usulan hak angket ini. Dasarnya apa? Itu dulu mungkin. Supaya fokus diskusinya. Ya, kami rasional saja ya. Bahwa sampai saat ini kan belum jelas tujuannya apa, objek and subjeknya apa. Kan sepertinya hak angket itu jelas. Inilah objeknya, inilah subjeknya. Inilah tahapan-tahapan untuk mencapai apa yang dituju. Dan jangan kemudian bahwa hak angket hanya mengeneralisir terhadap persoalan pemilu. Bahkan kemudian ini menjadi isu-isu yang mendegradasi terhadap suara rakyat. Ini kan realitasnya, realitasnya 60% ini kan mendukung Pak Prabowo ya. Dan saya juga melihat di wilayah saya, di TPS saya, di daerah saya, tidak ada kecurangan itu. Dan itu murni adalah suara rakyat gitu. Nah, kalau kemudian dipersoalkan dengan membangun opini, dengan membangun wacana, kemudian seolah-olah angket sudah memiliki data yang kuat, data yang valid, yang ini bisa untuk mempersoalkan secara politik. Nah, ini kan belum jelas gitu. Nah, kalau belum jelas, jangan membangun opini dan wacana yang mendegradasi suara rakyat gitu. Nah, yang kedua, yang kedua dalam pandangan kami, bahwa ya urgensinya apa sekarang? Kalau persoalannya adalah kecurangan pemilu, kan ada bawaslu gitu. Bawaslu kan menjadi seluruh pihak. Bawaslu berpijak kepada semuanya gitu. Dan ya Pak Yanwar ini anggota komisi 2, pimpinan komisi 2 Pak Yanwar. Jadi sebetulnya ya lebih paham. Bahkan kalau melihat mayoritas pimpinan komisi 2, juga kan dari pasangan 01-03 gitu. Nah, semestinya kan bisa diurai di situ. Nah, kalau bawaslu ada persoalan, ada DKPP. Bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu, kemudian masih juga belum terselesaikan, kemudian ini menjadi sengketa, ya ada Mahkamah Konstitusi. Artinya, instrumen ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian masuk dalam ranah politik, mendegradasi, mendowngrade terhadap keterpilihannya Pak Prabowo, dan kemudian menurunkan suara yang ikhlas, suara yang didasarkan oleh idealisme masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Maksud saya ini, nah kalau rasionalitas saya berada di situ, ya saya mengatakan hak angket ini belum ada urgensinya. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang tentu mana? Apa yang bisa disampaikan dalam paripurna ini kan belum jelas. Hanya menuduh kecurangan, kemudian pemilu brutal. Brutalnya di mana? Siapa yang brutal? Nah ini yang harus diperjelas dulu dong. Nah kalau konteksnya itu ada, ya kami menganggap tidak ada urgensinya. Oke baik, sekarang kita ingin menuju ke Bang Kodai. Bang Kodai, kalau Abang melihat dengan kondisi yang ada, soal debatable-nya hak angket perlu atau tidak digulirkan di DPR RI, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini akan bergulir atau ini nanti tidak akan ada ujungnya? Akan mentah begitu saja? Pertama ini wajar ya, kalau kemudian ada hujan interupsi, karena kan baru paripurna setelah reses. Jadi ini ada kesempatan formal pertama untuk menyampaikan isu hak angket ini pada forum di DPR atau di Senayan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira masing-masing kelompok pasti punya argumentasinya ya. Lepas dari tadi Pak Herman Iron sudah menjelaskan bahwa kalau ada keluhan-keluhan, sebetulnya sistem ketatanegaraan kita telah mendesain jalur-jalur pengaduan atau jalur-jalur penyelesaian masalah yang notabene sebetulnya didesain oleh teman-teman di TPR itu sendiri. Saya nggak bisa komentar panjang mengenai Pak Yanuar, karena tadi waktu Pak Yanuar bicara, saya suaranya belum kedengaran di zoom saya. Tetapi intinya begini, karena ini adalah jalur politik dan forum politik, maka dinamikanya nanti akan ditentukan oleh dinamika politik. Nah yang menarik buat saya dalam soal angket kali ini, tiga partai yang notabene tergabung di pasangan 01, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, mereka sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang diwakili oleh sekian masing-masing yang kira-kira poinnya itu adalah menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan sebagai fraksi yang paling besar di DPR ya. Dan notabene memang lontaran pertama mengenai angket ini kan datang dari kandidat yang diusung oleh PDIP, yaitu Mas Ganjar. Jadi sebetulnya kita harus menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan. Dan pada hari ini, buat saya pergerakan dari PDI Perjuangan itu, walaupun ada ya, itu statusnya bukan gelombang besar ya, apalagi tsunami, lebih kepada ria-ria kecil lah, katakanlah begitu. Nah, hemat saya juga sebetulnya di PDI Perjuangan sendiri juga ada dinamika sikap politik antar berbagai macam vaksin yang ada di dalamnya. Dan saya menganggap bahwa Mas Arya Bima, mungkin juga Mas Hinton Pasar Ibu adalah salah satu dari tiga jenis kartu yang mungkin dimainkan oleh PDI Perjuangan. Jadi ada tiga kartu yang bisa dimainkan, kartu menyerang, kartu kerjasama, dan kartu jalan tengah lah, atau tiga-tiganya. Jadi, interupsi ini adalah momentum bagi para kartu-kartu menyerang, untuk menyerang, mengedepankan isu angket. Yang jelas menurut saya sih, karena bicara mengenai fraksi-fraksi yang ada di DPR, ini harus disamakan dulu persepsi mengenai permasalahan yang ada. Saya pernah misalnya, juga target-targetnya mau kemana. Nah, saya pernah dalam satu forum dengan Mas Hinton misalnya, ketika ditanya oleh Hoss, sebetulnya kenapa angket itu perlu? Beliau menyebut tiga hal. Pertama, soal masalah di MK, dan menurut saya itu tidak bisa jadi dasar angket ya, karena MK kan bukan wilayahnya angket. Karena angket itu sasarannya dari pemerintah. Yang kedua, dia menyebut soal tiga periode. Nah, kalau soal tiga periode, lagi-lagi yang ngomong itu saya, gitu. Anggota masyarakat, bukan pemerintah sama sekali. Oke, nanti itu kita bahas Bang Kodari, tapi kita tanggap tadi poinnya Bang Kodari. Kita tanggap poinnya Bang Kodari, artinya psikologis partai politik saat ini menunggu sikap dari PDI Perjuangan sebagai pemilik saham terbesar di parlemen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita aja dah dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, sebelum kita menuju ke Bang Kodari lagi, tadi menarik ya soal psikologis partai politik menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Saya mau ke Bang Yanuar dulu. Bang Yanuar, kalau tadi kan Bang Herman menyampaikan bahwa apa sih sebetulnya urgensi dari hak-hak ket ini, kalau memang dirasa ada kecurangan pemilu, kenapa tidak ditepu jalur hukum melalui MK misalnya? Kenapa harus hak-hak ket? Pemilu itu jauh lebih luas dari sekedar pencoblosan, kemudian penghitungan suara. Ada landscape lain di belakang itu. Dan itu meskipun bukan soal pencoblosan atau penghitungan suara, itu dianggap sebagai bagian dari proses yang berlangsung di dalam pemilu. Nah itu hal-hal begitu itu kan harus kita klirkan, kita gali bersama, supaya residu-residu yang liar itu bisa kita redam bersama-sama. Saya ambil contoh misalnya, kan di luaran itu berkembang bagaimana kepala desa dikerahkan, diintimidasi dalam tanda kutip, juga bagaimana misalnya contoh lain, Kementerian Agama dapat pesanan untuk nambah suara 8-9 persen melalui jaringan Kementerian Agama, tapi Pak Menterinya bilang sanggupnya hanya 4 persen, belum lagi misalnya para pejabat kepala daerah melakukan tekanan kepada kepala-kepala dinas, agar ASN bisa dikendalikan dan seterusnya. Ini residu-residu ini kan nggak nyaman kita dengar. Artinya apa? Jika ini terus berkembang menjadi sesuatu yang liar, ini kan kurang memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Apa kita akan biarkan hal-hal semacam ini? Jika ini tidak kita jernihkan duduk perkaranya, maka ini akan terus mengambang menjadi memori buruk, memori kolektif, bahwa ada hal-hal lain yang selama ini kita pendam, dan itu suatu waktu akan menjadi memori yang kurang bagus pada pemilu-pemilu berikutnya. Nah hal-hal begini ini kan nggak ada kaitannya dengan pengaruh terhadap hasil suara. Meskipun hak aget misalnya jalan, ya nggak bisa merubah hasil suara atau keputusan KPU nggak bisa. Tapi kalau sepanjang perselisihan suara, misalnya ada salah hitung, kemudian ada selisih antar caleg, antar partai, nah itu jalurnya kan sudah ada. Itu melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, itu landscape-nya lain. Itu berada pada koridor yang lain. Nah ini kan kalau... Pak Yanuar, jadi sebetulnya siapa yang ingin disasar? Kalau pelanggaran hukum bisa ke MK, kalau penyelenggara pemilu bisa ke Bawaslu. Nah kalau hak aget ini siapa yang disasar? Apakah Presiden, penyelenggara pemerintah atau bagaimana Bang? Pak Yanuar? Ya kalau diundang-undang kan alamatnya kan kepada pemerintah dan penyelenggara atau kepada instansi lain, non-kementerian yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Jadi sebetulnya stakeholder yang terkait dengan pemilu tentu saja, stakeholder-nya kan nggak satu. Artinya ada banyak stakeholder di situ. Jadi saya kira... Objek utamanya siapa yang ingin disasar oleh DPR? Apakah Presiden? Beberapa hal yang berkaitan dengan tentu saja pelanggaran undang-undang kan banyak, Pak. Pemilu ini nggak sekedar undang-undang pemilu saja. Kalau misalnya terkait ASN, ya kita lihat undang-undang ASN. Kalau terkait TNI Polri, kita lihat undang-undang TNI Polri. Jadi duduk perkara undang-undang saja, menurut saya nggak harus tunggal undang-undang pemilu. Karena landscape pemilu ini bukan sekedar pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi juga ada faktor-faktor lain di luar itu yang saya kira memerlukan duduk bersama untuk mencernihkan ini. Supaya nggak liar di luar ini. Oke, Bang Yanuar, singkat saja ya Bang ya. Ini pertanyaan dari kami. Tadi belum terjawab. Ada bukti-bukti yang menguatkan soal pelanggaran itu nggak? Dan kenapa harus hak angket gitu? Nggak ke MK? Singkat. Nanti kita mau ke Bang Herman soalnya. Sederhana. Sederhana, kan tadi saya sudah jelaskan. Bahwa jika itu menyangkut soal-soal strategi, soal-soal penting, berkaitan dengan eskalasinya luas dan seterusnya, itu boleh diajukan melalui hak angket. Undang-undangnya bunyinya begitu. Ya, ada undang-undangnya, ada dugaannya. Tapi bukti-buktinya apakah cukup banyak Pak Hayro? Bukan soal sederhana, itu kan soal yang penting dan strategi saya kira. Bukti-buktinya apakah cukup banyak Pak Yanwar yang akan dibawa kalau memang nanti akan menuju ke hak angket? Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang Anda sebutkan tadi. Ya, nanti kita siapkan segala bukti-bukti yang terkait dengan itu. Karena kan tidak mungkin mengajukan hak angket, tapi tanpa dasar argumentasi. Artinya gini, bahwa ada pikiran-pikiran yang bermaksud untuk misalnya tidak setuju dengan hak angket, itu normal saja. Sebagaimana pikiran-pikiran yang setuju dengan hak angket? Dua-duanya punya argumentasi. Makanya memang ketika ini prosesnya di DPR, sebetulnya dua hal bertemu, yaitu soal substansi materi hak angketnya, yang kedua aspek politiknya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Jadi karena namanya DPR kan aspek politik mesti ada. Karena ini ruang politik di DPR. Tapi saya ingin memberikan batasan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Supaya kita nggak salah paham gitu. Nggak liar di luar. Ya, artinya ini tidak bisa membatalkan nanti hasil pemilu, tapi tadi disampaikan bahwa untuk bukti itu akan disiapkan. Akten disiapkan artinya, berarti belum disiapkan atau seperti apa. Nanti kita akan coba dalami deh. Kita mau ke Bang Herman dulu. Bang Herman kalau melihat ini, kenapa kemudian hak angket digunakan sebagai instrumen untuk kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu? Anda melihatnya seperti apa, Bang Herman? Itulah pertanyaan besar saya justru. Nah, kalau kemudian pasangan nomor satu atau pasangan nomor tiga yang menang, apakah juga ada keinginan hak angket ini? Ini pertanyaan besar gitu ya. Apakah hak angket ini bergulir karena pasangan 02 yang menang? Ini kan harus dijawab gitu. Dan tadi kalau kemudian ditudingkan bahwa ada target di Kementerian Agama, di Kepolisian, di TNI, ini hati-hati. Jangan asal menuding gitu ya. Karena setahu saya, saya ini kan nyoblos di daerah pemilihan saya. Saya sosialisasi selama tiga bulan di Dapil saya. Dan saya menemukan banyak fakta dan realitas bahwa sebagian besar masyarakat memang kalau ditanya spontanitas, ya jawabnya Pak Prabowo. Jawabnya 02. Nah, kalau kemudian bahwa di terindikasi ada tadi, ada intervensi, kemudian ada intimidasi, hati-hati ini bicara. Kalau nanti tidak terbukti data dan fakta ini, ini kan fitnah gitu. Dan tentu kalau hanya hak angket ini hanya mewacanakan atau mengopinikan bahwa ada kecurangan dalam pilpres, ini juga bahaya. Karena suara idealismenya rakyat yang telah diberikan kepada pasangan 02, mereka terdowngrade. Merasa bahwa suaranya kok dianggap curang. Padahal mereka ikhlas kok. Saya selalu bertanya, pada waktu saya datang, sebelum saya berkampanye untuk diri saya, tentu sebagai calon anggota legislatif, saya menanyakan, kalau presiden pilih siapa? Mereka sudah spontanitas gitu. Nah, terus curangnya di mana? Nah, brutalnya di mana? Jangan-jangan kecurangan kebrutalan itu terjadi di pemilu legislatif. Di pemilu calon DPR. Jangan-jangan gitu. Nah, ini silakan saja gitu. Dan bagi saya, kalau sudah jelas reasoningnya kemana, ya silakan. Tetapi dalam konteks, konteks kepemiluan, tentu desain terhadap pemilu tadi, bahwa sudah didesain antara DPR dan pemerintah dan mengikut sertakan penyelenggara, bahwa untuk pemilu, memang sudah didesain seperti ini. Kalau ada persoalan, ya ke bawah selu. Bawah selu ada Gakumdu. Gakumdu juga ada pengadilan. Kalaupun kemudian persoalannya sudah masuk dalam timeline sengketa, itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini harus menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai, sekali lagi, keikhlasan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo, Presiden, pilihannya, kemudian, di-downgrade, gitu ya, di-degradasi oleh elit-elit politik yang kemudian mengatasnamakan rakyat dan selalu mengopinikan bahwa terjadinya kecurangan, terjadinya manipulasi, intimidasi. Kan ini gak fair, gitu ya. Nah, buktikan aja dulu. Buktikan dulu. Ini ada bukti-bukti. Dan kemudian, karena ini menyangkut bukan hanya terhadap undang-undang pemilu atau terhadap penyelenggara pemilu, ada hal-hal lainnya. Ya, disampaikan dulu. Yang jelas, faktanya ini, datanya ini oleh karenanya dibutuhkan akan. Ayo kita berdebat kembali di situ. Jangan, belum apa-apa, belum ada data, belum ada fakta, kemudian terjadi tuduhan, dan inilah bagi Demokrat, yang selalu berpikir objektif dan konstruktif, melihat bahwa ini hak angket ini belum ada urgensinya. Oleh karenanya, silakan, itu hak konstitusional saudara untuk menyusun, untuk mengajukan proposal, gitu. Tolak dan apakah diterima ditolak, ya nanti kita berdebat lagi. Tapi saat ini ya belum ada urgensinya, kalau hanya mengopinikan, mewacanakan, bahwa pemilu curang. Faktanya tidak begitu kok, saya melihat di lapangan. Oke, baik. Bang Kodari, kalau menurut Anda, hak angket ini akan seperti apa? Ini kan berbicara soal kekuatan politik di Parlemen. Dan tadi abang mengatakan bahwa masih menunggu pergerakan PDIP seperti apa? Hitung-hitungannya, berapa banyak ataupun seberapa kuat yang mendukung hak angket bergulir dan seberapa kuat yang menginginkan hak angket tidak bergulir. Akan seperti apa, Bang Kodari? Tapi nanti dijawab usia jadah berikut. Kami kembali sesaat lagi. Bang Kodari, saya ingin menjawab pertanyaan tadi menggantung. Bang Kodari, kalau kita melihat dari kondisi sekarang, akan seperti apa hak angket ini kemudian bisa dibahas di DPR dan akan seperti apa pula nanti pembahasannya seperti apa kekuatannya supaya ini nanti bisa menjadi sebuah hasil rekomendasi. Bagaimana kekuatan politiknya di Parlemen Bang Kodari? Ya, per hari ini saya masih agak ragu ya karena hal yang paling mendasar dari hak angket ini menurut saya belum terdefinisi dengan jelas yaitu soal permasalahan dan apa targetnya tadi. Apakah targetnya misalnya mau membatalkan pemilu dan tentu saja hal ini sudah tidak mungkin karena membatalkan hasil pemilu itu tentu hanya KMK yang tidak bisa dilakukan oleh hak angket. Yang kedua, kalau mempersoalkan apa misalnya memazulkan presiden saya kira juga itu prosesnya sangat-sangat panjang dan kalau bicara memazulkan presiden sebetulnya ibaratnya gak usah dimazulkan pun pemerintahan Pak Jokowi kan akan berakhir nanti pada bulan Oktober. Jadi sebetulnya angket ini maksimal mungkin adalah memberikan semacam apa ya memberikan semacam pembelajaran politik atau pembelajaran sejarah dan kategorisasi-kategorisasi semacam itu dan saya melihat kalau targetnya yang nomor tiga maka usaha yang harus dikeluarkan oleh teman-teman di partai politik itu terlalu terlalu besar ya. Bicara PD perjuangan sendiri saya kira kan kalkulasinya sangat-sangat panjang ya Tisa dan Vita ya misalnya begini kalau angket ini digulirkan bukan berarti kemudian PKB dengan Nasdem misalnya nanti akan otomatis ikut gitu apalagi kalau misalnya kalau angket berjalan lalu kemudian ada risafol kabinet semua menteri PD perjuangan keluar saya kira itu PKB dan Nasdem justru akan masuk ke dalam pemerintahan dan posisinya nanti di DPR akan betul-betul berbalik itu yang pertama nah yang kedua menurut saya di bali angket ini juga ada dinamika soal perbutan pimpinan DPR ya artinya begini memang sekarang ada undang-undang yang mengatur bahwa pemenang pemilu itu otomatis jadi ketua DPR tetapi kan kita pernah mengalami sebuah situasi di mana undang-undang ini bisa mengalami perubahan undang-undang susunan kedudukan ini nah itu kan sebuah resiko politik tersendiri juga kalau misalnya ada katakanlah manuver untuk melakukan perubahan undang-undang dan artinya ada resiko PDI Perjuangan akan kehilangan kursi yang tadinya otomatis akan diperoleh oleh PDI Perjuangan jadi menurut saya ada banyak variable-variable yang pada hari ini tidak kelihatan tetapi sesungguhnya berkaitan dengan soal angket ini apakah bisa dijalankan atau tidak ya belum lagi kalau kita bicara misalnya bahwa PKB apakah mau masuk ke dalam kabinet atau tidak menurut saya sih sebetulnya ini sebetulnya ya ini bagian dari negosiasi apakah partai-partai yang katakanlah misalnya diprediksi akan belum berhasil dalam Pilpres tapi juga ada keinginan masuk ke dalam kabinet itu sedang berusaha meningkatkan posisi tawarnya tapi balik lagi menurut saya hak angket itu akan sangat tergantung kepada argumentasinya kalau argumentasinya kuat tentunya akan lebih konfiden maju dan banyak yang mendukung tetapi kalau argumentasinya tidak cukup kuat maka dengan sendirinya para pendukung akan menahan langkahnya dan bahkan mundur berarti masih dinamis ya Bang Kodari kurang lebih ya singkat Bang Kodari oh sangat sangat sekali sangat dinamis sekali jadi balik lagi bahwa ini semua masih sangat-sangat di awal dan kita dengan macam-macam variable yang masih tadi saya jelaskan sebetulnya saya cenderung mengatakan agak tidak berat untuk bisa dilanjutkan tapi tentunya pastinya kita menunggu setelah tanggal 20 Maret ketika keputusan hasil final itu resmi sudah diumumkan oleh KP saya kira itu titik dimana kita bisa melihat ini hilal hak angket ini akan terjadi atau tidak oke kita tunggu nanti seperti apa Bang Kodari tadi agak berat ingin ke Pak Yanwar itu ada dua poin yang cukup menarik bahwa ini kayaknya bakal sulit bisa terrealisasi hak angket ini satu poin yang pertama kemudian poin yang kedua ini bentuk merupakan negosiasi untuk bisa masuk nanti ke kabinet selanjutnya apa benar demikian Pak Yanwar apakah ini bagian bentuk dari negosiasi juga kita malah gak berpikir sejauh itulah ya soal negosiasi ke kabinet dan selanjutnya yang pasti kita berpatokan bahwa ada hal-hal penting sepanjang proses pemilu ini baik Pilek maupun Pilpres yang harus kita benahi bersama sebagai landasan baru untuk pemilu ke depan dan ini saya kira memerlukan pemahaman bersama supaya hal-hal yang terjadi pada hari ini yang kemudian menjadi residu menjadi fitnah menjadi liar menjadi tudingan menjadi dugaan dan seterusnya itu menjadi sesuatu memori yang tidak lagi tertanam dalam pikiran kita semua bahwa misalnya tadi saya ambil contoh itu kan adalah berita-berita biasa yang sudah beredar di banyak tempat di media masa di medsos di dan seterusnya dan bahkan di lapangan juga berbeda dengan kasusnya Pak Herman Heron di tempat saya hal-hal semacam itu juga terjadi artinya apa artinya saya ingin menyatakan proses ini kan baru diawali yang pasti nanti pada waktunya kita akan sampaikan pikiran penting kenapa harus ada hak angket saya potong tadi sudah dijelaskan kita beralih ke pertanyaan berikutnya begini singkat ya sebelum ke Bang Herman kalau tadi kan Anda meyakini dan juga menyadari bahwa langkah yang dilakukan oleh teman-teman di fraksi di DPRR ini tidak akan bisa mengubah keputusan di pemilu nanti jadi target dari hak angket ini apa kalau gitu oh enggak saya clear-kan dulu ya hak angket memang tidak bisa merubah jadi siapapun yang ingin merubah hasil pemilu hak angket yang menurut saya bodoh hak angket itu bukan jalur untuk merubah hasil pemilu karena kan koridornya berbeda mbak jadi ini sesuatu yang undang-undangnya menyatakan begitu kan mesti pengitangan jukan hak angket kan enggak mungkin kita keluar dari jalur itu targetnya apakah sesuai yang dibilang sampai Bang Kordari tadi bahwa untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat Indonesia apakah itu saja targetnya atau mungkin ada target lain Bang Yanwar yang pertama kita ingin ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal penting dibalik pemilu ini yang harus kita dudukkan bersama jadi targetnya adalah hal-hal yang kurang pas kurang baik hal-hal yang buruk hal-hal yang brutal atau apapun istilahnya itu menjadi catatan kita bersama bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ini bukan saja tanggung jawab soal siapa penyelenggara pemilunya pada hari yang menjadi KPU atau siapapun pemerintahnya atau siapapun pimpinan partai politiknya tapi pada hari ini pemilu 2024 kita mengalami satu keadaan dimana turbulensi politiknya agak berbeda dengan pemilu sebelumnya dan apakah ini hal-hal semacam yang akan terus berlanjut pada pemilu yang akan datang ya ayo kita kelirkan sama-sama bahwa media yang terbaik untuk melakukan itu menurut kami salah satu adalah hak angket karena dasar konstitusionalnya bisa kita bertanggung jawabkan jadi gak ada masalah dengan hak angket ini gak usah terlalu khawatir karena ini soal hal biasa saja di DPR kan hal biasa dulu juga hal angket sudah pernah dilakukan dan tidak ada kejadian-kejadian aneh oke baik kita tak poinnya kemudian saya kita mau ke Bang Helman Bang Helman seberapa optimis hak angket ini bisa bergulir dan juga diwujudkan nanti di Parlemen saya belum bisa mengkalkulasi ya itu tergantung kepada inisiator dan saya juga pernah menjadi inisiator beberapa hak keistimewaan keistimewaan DPR dan tentu prosesnya tidak mudah tidak sederhana dan nanti akan penuh dengan argumentasi dan sekarang saja untuk pertanyaan kan menjadi bias gitu persoalannya di awal tentang kecurangan tentang intimidasi pemilu tentang bagaimana terjadinya hal-hal yang melanggar aturan kepemiluan tapi sekarang digeserkan ke persoalan-persoalan politik yang kemudian penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian politik padahal juga keputusan terhadap pelaksanaan pemilu juga merupakan keputusan politik antara DPR dan pemerintah yang dideligasikan pada akhirnya pelaksanaannya kepada penyelenggara pemilu nah kalau kalau kemudian ini terus terjadi ini kan akhirnya menjadi opini menjadi wacana yang dikembangkan yang pada akhirnya ya saya khawatir saja ini justru arahnya adalah hanya untuk mendeligitimasi terhadap hasil pemilu presiden gitu nah kalau brutal kan saya juga pertanyakan yang dimana yang brutal jangan-jangan brutalnya justru di pemilu legislatif bukan di pemilu presiden nah ini yang ya harus di harus dijawab dulu dong karena kalau di tempat saya ya terjadi pertarungan sesungguhnya ya di pemilu legislatif di pemilu presiden itu betul-betul clear saya melihat bahwa dukungan penuh kepada Pak Prabowo di basis yang bukan basisnya Pak Prabowo tapi menang mutlak saya melihat bahwa ada keinginan yang didasarkan oleh idealisme masyarakat jangan sampai opini dan wacana ini mendeligitimasi terhadap pelaksanaan pemilu yang pada akhirnya kita tangkap poinnya mohon maaf kongkongnya terbatas kita sama-sama tunggu nanti bagaimana dinamika di parlement per hari ini sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Herman kemudian Bang Yanuar dan juga Bang Kodari atas waktunya sudah bergabung semangat kami di Kedua Petang sehat lalu